assalamualaikum selamat pagi semuanya apa kabar hari ini teman-teman oh ya teman-teman hari ini saya mengajar praktek olahraga yaitu permainan bola kasti ya teman-teman nah saat ini anak-anak lagi pemanasan jadi sebelum melakukan olahraga atau wajib kita lakukan pemanasan ya agar atau kita tidak mudah cedera ya Nah nanti setelah ini dilakukan dengan permainan bola kasti ya teman-teman udah pernah belum main bola kasti nah perman bola kasti ini dimainkan oleh dua regu masing-masing regu berjumlah 12 orang alat yang digunakannya adalah kayu pemukul dan bola kasti nah teman-teman silakan video selanjutnya ya tentang permainan bola kasti teman-teman saatnya melakukan permainan bola kasti nah caranya yang menang itu dia tugasnya memukul yang kalah tugasnya melempar bola nah ini tadi pertama sudah memukul lanjutnya lari ke base pertama setelah itu lari ke base 2 disana lanjut lari ke base 3 ya kalau sudah ngumpul semua baru lari ke base tetik ngumpul Oke jadi mainnya seperti ini ya teman-teman pernah nggak kalian main ini ini seru ini juga termasuk gerak lokomotor ya teman-teman karena mereka melakukan perpindahan tempat yaitu berlari Oke nah dipukul hebat-hebat anak-anak kami nih mukulnya seperti ini ya teman-teman nah itu pembatas antara pemukul dan yang pelempar ya teman-teman nah yang tugasnya melempar itu mengambil bola dan dipukulkan ke pemukul nah seperti itu kalau dia kena bola berarti dia kalah ataupun mati berarti bergantian lagi yang pelempar menjadi pemukul pemukul menjadi pelempar begitu juga seterusnya ya teman-teman nah dalam memukul ada batasnya yaitu cukup tiga kali jika tiga kali tidak dapat memukul maka dia wajib lari ya teman-teman ke best pertama nah jika pemukul jika mukul pertama itu sudah kena bola dia boleh lari boleh tidak tergantung mereka mau lari apa enggak tapi kalau sudah tiga kali dia wajib lah ria teman-teman jadi seperti ini mainnya ini seru sekali permainan ini saya lakukan semenjak saya SD ya teriakan mereka itu yang buat semangat untuk belajar ya teman-teman ini permainan casting nah alat yang digunakannya adalah itu kai pemukul dan bola casting yang kuat mukulnya Fatima nah jadi ada pembatas seperti itu ya teman-teman antara pelempar dan pemukul jadi jelas yang kelempar itu adalah yang kalah untuk mukul itu adalah yang menang nah orang ini masih menangkap bola berusaha untuk mengenakan si pemukul agar mereka kena lalu dia bergantian mainnya tapi enggak kena-kena ini teman-teman mereka hebat semua larinya jadi si pelempar ini menangkap nah bolanya juga kualahan karena pemukulnya juga kuat-kuat seningkat bolanya juga melambung jauh nah teman-teman disini tinggal tiga orang pemukulnya nanti yang terakhir itu pemukul harus jauh karena kalau dekat nanti bisa dibom tempatnya karena temennya satu kelompok itu masih di best terakhir disana menunggu semuanya ngumpul baru dia lari ke detik ngumpul pertama nah ini teman-teman dan untuk pemukul terakhir usahakan yang bisa memukul melambung jauh sehingga mereka kesulitan untuk si pelempar kesulitan untuk mengambil bola ya ya akhirnya mereka bisa untuk melangkap bola lalu dipukulkan ke pemukul ataupun pemainnya ini bergantian ya teman-teman yang pelempar tadi menjadi pemukul yang pemukul menjadi pelempar begitu seterusnya teman-teman bagus-bagus lemparnya eh bagus-bagus lemparnya satu orang yang melempar jaga bolanya jaga bolanya lari ya nah seperti ini teman-teman nah teman-teman ini tinggal satu ya jadi ini di haruskan dia memukul yang jauh supaya teman-teman yang di sana itu biar lari sehingga best dia tidak terbom ya teman-teman Oke jatahnya tiga kali dia memukul kena nggak kena harus lari ya Hai yang disana udah siap-siap eh belum belum sekali lagi ayo lari ayo lari seperti itu ya teman-teman jadi nah selesai permainan bola kasti dilanjutkan dengan pendinginan seperti biasa ya teman-teman pinggang nah untuk melemaskan kembali teman-teman baru lutut oke buang nafasnya tarik nafas buang nafasnya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sekali lagi tuh dua tiga empat lima enam tujuh delapan udah kembali ke kelas wudhu Oke seperti ya teman-teman terima kasih sudah menyaksikan video saya selanjutkan selanjutnya saksikan video selanjutnya ya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum